Intro Oke halo selamat siang Ada sebuah soal matematika tentang Pertidaksamaan nilai mutlak Yang ingin saya bahas sekarang Soalnya seperti ini nilai x yang memenuhi Mutlak 2x Min 3 Itu lebih besar Dari 7 Jadi soalnya cukup sederhana Mutlak dari 2x min 3 lebih besar dari 7 Berapa nilai x yang memenuhinya Oke nah untuk mengerjakan soal ini maka saya harus Ingatkan kembali apa itu nilai mutlak Sebenarnya tidak usah terlalu bingung dengan Apa itu nilai mutlak Sebenarnya nilai mutlak itu hanya kita mencari Nilai positif dari sebuah Bilangan jadi kalau dia mutlak Dari misalnya min 8 Yaitu berarti 8 itu sendiri Atau mutlak dari 8 ya 8 Jadi nilai mutlak itu hanya mencari nilai positif Dari sebuah bilangan Cuman berarti dalam nilai mutlak Ada 2 kemungkinan angka di dalamnya Angka di dalamnya bisa positif Atau angka di dalamnya bisa negatif Akibatnya nilai mutlak ini ada 2 kemungkinan Atau ada seringkali orang buat definisi Mutlak dari x itu adalah Yang pertama adalah min x Itu ya Itu adalah min x Ini jika x nya negatif Dan yang kedua Mutlak dari x itu adalah x sendiri Jika x nya positif Jadi ini seringkali orang mendefinisikan Seperti ini Intinya adalah nilai mutlak Adalah kita mencari nilai positifnya Jadi dalam nilai mutlak ini ada 2 kemungkinan Negatif dan positif Nah sekarang Kalau dia dalam bentuk pertidak kesamaan seperti ini Maka berarti di dalam sini Kalau dia positif Berarti memang dia lebih besar dari 7 Tapi kalau dia negatif Artinya Malah dia lebih kecil dari Min 7 Gitu ya Karena kalau dia dimutlakan Itu menjadi lebih besar dari 7 Ngerti gak maksud saya? Gitu ya Jadi dari sini Artinya ada 2 Kalau dia positif Berarti dia 2x Min 3 Lebih besar dari 7 Gitu Arti yang kedua adalah 2x Min 3 Itu lebih kecil dari Min 7 Karena kalau dia negatif Dimutlakan hasilnya adalah Lebih besar dari 7 Gitu ya Jadi kalau misalnya ini ada sebuah interval Anggaplah begitu Ini apa sih namanya 2x Min 3 Maka kalau dia negatif Berarti dia akan lebih kecil dari Min 7 Atau dia lebih besar dari 7 Gitu ya Oke Nah satu-satu ini kita akan Kerjakan Yang sini kalau kita lanjutkan Ini menjadi 2x Lebih besar dari Pindah kesini jadi 10 Gitu ya Jadi x nya lebih besar dari 5 Mudah saya rasa Tinggal pindah kesini jadi tambah Dan kita selesaikan begitu Yang sebelah sini 2x Lebih kecil dari Min 7 Ini plus 3 Menjadi min 4 Berarti x nya lebih kecil dari Min 2 Hanya dengan begini saja Sebenarnya persoalannya sudah selesai Jadi jawabannya adalah X lebih kecil dari Min 2 Atau X Lebih besar dari 5 Kalau kita lihat Dalam pilihannya itu adalah D Ya Jadi mutlak itu Sekali lagi itu tidak terlalu sulit Jadi kalau misalnya dibilang Mutlak dari X Lebih kecil dari Satu bilangan A Berarti kemungkinannya disini ada 2 Dari satu bilangan A Sorry Berarti ini x Memang lebih besar dari A Atau yang kedua Min x Lebih kecil dari Sorry Min x lebih kecil dari A Atau boleh juga X lebih kecil dari Min A Ada 2 Ada 2 kemungkinan seperti ini Yang kita harus ingat Gitu ya Kalau anda pasti agak bingung Mengenai nilai mutlak Silahkan lihat video-video Sebelumnya tentang nilai mutlak Jelas ya Jadi jawabannya disini adalah X lebih kecil dari Min 2 Dan X Atau X Lebih besar dari 5 Atau D Oke Mudah-mudahan bisa dipahami ya Oke Terima kasih sudah menonton video ini Jika ada masalah Ada pertanyaan Yang ingin anda tanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Di bawah ini Makasih Terima kasih sudah menonton video ini